Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi PRSIP Bandung terbaru Dan saya juga sangat senang sekali teman-teman Jadi betul kalau channel ini kita dirikan atas dasar untuk edukasi dan literasi gitu ya Buat teman-teman yang males baca kabar atau cari-cari berita mengenai PRSIP Bandung Mampir aja kesini karena insya Allah setiap hari kita ada fresh news Atau ya berita terbaru gitu ya Atau ya breaking news lah gitu istilahnya Nah ini juga karena memang channel edukasi bukan entertain yang betul-betul hiburan Sehingga ya kita juga tidak bisa selalu menampilkan video atau gambar dan lain sebagainya teman-teman Karena ya itu juga kan ada hak cikta dan copyright lain-lain sebagainya Nah ini juga memang menjadi satu ya pembahasan dari dulu Memang kenapa tidak tambah video, tidak tambah foto dan lain sebagainya Karena ya itu salah satunya kita menghargai ya hasil karya orang lain lah teman-teman Sehingga ya apa adanya aja gitu ya Dan ini juga sudah sering saya sampaikan Puntan-puntan bukannya tidak mau Karena ya kita lebih baik kalau yang memang kita dikasih izin Kita ada gitu ya Memang itu bisa dinikmatin oleh semua bobotoh Mangga gitu Nanti kita coba tampilkan disini Atau teman-teman mau ngirimkan video-video mengenai versi Bandung Tentang apapun itu ya mangga gitu ya Nanti kita tampilkan dengan ya keikhlasan dari teman-teman gitu Jadi Puntan kalau yang memang sebelumnya bertanya Kan kenapa tidak pakai background video atau foto kayak yang lain-lainnya gitu Nah ini salah satunya gitu ya teman-teman Jadi ya mudah-mudahan lebih dimengerti gitu Nah ini juga saya senang karena kalau ada yang setiap kurang penjelasannya Atau yang salah mungkin ya Itu teman-teman langsung menambahkan di kolom komentar Jadi ini kang yang benernya begini Ini yang kurangnya begini Nah ini alhamdulillah gitu Sampai sejauh ini Makanya kenapa kita bertahan channelnya Karena ya itu kita mengedepankan Apa ya komunikasi dunia maya Walaupun kita tidak bisa ngobrol langsung Tapi insya Allah biasanya kalau ke stadion Suka ada yang nanya Suka ada yang ngobrol Nah mungkin saat diketemu secara langsung gitu ya Enak ngobrolnya Tapi kalau di video apalagi di Youtube Mungkin teman-teman bisa meninggalkan komen Mau nanya apa atau bagaimana Atau ya like-nya juga sangat berguna sekali untuk saya Walaupun ya memang jarang minta like ya Tapi kalau Mangga saja lah itu sangat membantu kita juga Like, komen, apalagi yang subscribe Atau yang belum subscribe Mangga gitu ya Itu mah diserahin lagi ke teman-teman Boboto Nah ini kita punya kabar mengenai Pemanggilan 3 pemain Persib Bandung Oleh Sintayang untuk Timnas U22 Yang mana langsung dikomentari oleh Bojan Hodak sendiri Jadi menurut Bojan Hodak Ya justru kita senang banget gitu ya Kita justru mendukung banget Bahwa ya syukur Katanya ada pemain Persib Bandung Yang dipanggil oleh Timnas Namun apakah nanti akan dikasih keringanan Atau tidak Karena kan di bulan Desember ini Persib Bandung ya menghadapi November-Desember ini menghadapi Jagwall yang cukup rumit gitu ya Cukup berat juga Dan terlebih pemanggilan pemain ini kan dimulai tanggal 26 November sampai 5 Desember Dimana itu ada fase kritis untuk Persib Bandung teman-teman Di pemanggilan misalkan tanggal 27 November Sedangkan tanggal 28 nya Persib harus menghadapi Port FC Away ke Thailand gitu ya Jadi di sisi kanan apalagi yang dipanggilkan Kakang Rudianto, Robi Darwis dan juga Fediansa Nah ini Robi Darwis dan Kakang itu menjadi sentral Karena kemarin sebagai pengubah permainan ketika hand-hand digantikan Robi Darwis itu lebih hidup gitu ya Permainan di sisi kanan Nah ini menjadi satu yang apakah bisa diatur jadwalnya atau tidak menurut Bojan Hodak Sehingga ya Bojan juga harus memikirkan Rotasi pemain karena pemain juga bukan robot kita juga bukan pemain yang ada di Playstation gitu ya Yang bisa kadang oh lagi jelek ini diganti yang lain oh ini Rubah posisinya ke sini sama-sama bagus nah ini bukan begitu Tapi Persib Bandung adalah Satu squad yang memang memiliki rasa lelah rasa untuk istirahat juga gitu ya Nah ini ya apakah permintaan Bojan Hodak didengar oleh PT LIB atau tidak Tapi jangan khawatir katanya untuk saat ini Sebagian besar netizen bola Indonesia bukan hanya supporter Persib Bandung atau Boboto saja Jadi beberapa supporter sepak bola Indonesia lah Ini juga mendukung keputusan Bojan Hodak Menurut mereka ya mereka juga sudah membubuhkan tanda tangan di kolom PT LIB gitu ya Bahwa ya sebaiknya PT LIB membantu Persib Bandung lah Untuk menyesuaikan jadwalnya karena betul-betul sangat padat sekali Jadi 4 hari sekali, 3 hari sekali sudah langsung menghadapi ACL 2, Liga 1 gitu ya Istirahatnya kurang dan lain sebagainya Jadi kalau memang mau berprestasi di Kanca Asia ya mau tidak mau Harus kasih kelonggaran katanya untuk Persib Bandung Dan ini pun sudah berulang kali Bojan Hodak sampaikan bahwa ya Mohonlah minimal ya nanti pada saat menghadapi Bali United Di bulan Desember itu kan Port FC tanggal 28 tanggal 1 katanya sudah menghadapi Bali United lagi Jadi ini waduh istirahatnya iraha gitu ya Jadi ya mudah-mudahan lah bisa sedikit dikabulkan permintaan Bojan Hodak Dan juga ya mudah-mudahan biasanya kan ketika banyak pemain U22 dipanggil ke timnas Ya mau tidak mau biasanya regulasinya dihapuskan sementara Jadi ya pemain boleh memasangkan pemain bebas gitu Tidak hanya harus U22 di menit pertama atau 45 menit maksimal gitu ya Jadi memang ya mudah-mudahan lah segera keluar regulasi baru Karena pemain Persib yang dipanggil justru punya peranan penting gitu ya untuk Persib sendiri Nah ini juga beberapa pemain Persib juga sudah mulai speak up teman-teman Atau sudah mulai mengeluarkan pendapatnya Dari mulai Koci Jan juga sebelumnya memang berterima kasih kepada teman-teman Boboto Yang kemarin sudah datang ke Singapura Katanya itu luar biasa semangatnya Pemain juga ingin menunjukkan yang terbaik di hadapan Boboto Yang datang di Stadion Jalan Besar Singapura Dan yang kedua menanggapi gol pertamanya atau gol perdananya untuk Koci Jan sendiri Ini lebih spesial karena diciptakan di ajang ACL 2 Yang mana menurut Koci Jan ya ini hasil dari marah-marah Bojan Hodak di ruang ganti Katanya jadi harus berani syuting dari luar penalti Harus berani syuting dari luar kotak penalti Dan ketika dia lakukan ya mau tidak mau membuahkan hasil Jadi memang Bojan bisa mengeluarkan potensi seorang pemain gitu ya Tahu sebetulnya pemain ini punya Ya punya daya Apa eksplosifnya yang memang tinggi Jadi makanya dipasang Makanya terus dipush gitu ya Ya istilahnya mah dicarikan lah Di locker room ketika istirahat babak pertama Jadi ya babak kedua betul-betul merubah permainan Semua pemain Persib punya mindset katanya Kalau tidak menang ya sudah gitu ya Ini ya nggak layak lah main di Persib Bandung Teman-teman gitu intinya Nah ini kalau untuk yang selanjutnya juga David Da Silva juga mulai berbicara bahwa Ya pemain-pemain itu kan memang betul Apa yang dibicarakan oleh pelatih katanya bukan robot Jadi buat yang sering ngomong bahwa Persib Bandung ya kenapa sih sedikit-sedikit Minta rubah jadwal sedikit-sedikit Mengeluhkan capek dan lain sebagainya Karena ya memang kenyataannya begitu Jadi kalau katakanlah di Eropa Itu kan bermain mereka punya jet pribadi gitu Menurut Bojan Hodak juga Mereka punya jet pribadi Punya pesawat pribadi lah gitu Jadi pergi-pergian pulang pergi itu cepat Nggak makan waktu Sedangkan kalau di kita gitu ya Dari sini ke bandara saja Udah 4 jam, 6 jam Belum lagi perjalanan ke kotanya Belum lagi naik pesawat yang budget Maksudnya pesawat dengan umum dan lain sebagainya Jadi ya ini di jalan udah capek Istirahat kurang Bermainnya juga mepet-mepet Ya gimana gitu ya teman-teman Bukan yang ngeluh saja Tapi memang kenyataannya harus sedikit dirubah Karena Persib juga ini membawa nama negara gitu ya Di ACL 2 ini Jadi mau tidak mau Semua pemain, pelatih juga mengeluhkan hal yang sama Jadi mohon keringanan kepada PT LIB terutama gitu ya Jadi ya mudah-mudahan didengerin teman-teman Karena mau tidak mau Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa Selain support Ya seluruh stakeholder dari Persib Bandung lah Mulai dari pemain, pelatih ya support aja gitu Maksudnya kalau mereka mengeluhkan padat jadwal Ya memang padat dan ya mau gimana lagi gitu ya Simala Kamala Di satu sisi mereka pemain Mereka dibayar Tapi di satu sisi ya mereka juga punya rasa capek Jadi untuk membangkitkan semangat lagi ya Kita lah peran dari Boboto justru yang memang ditunggu oleh mereka Jadi kita kasih semangat Kasih support dan doanya saja Agar tidak ada pemain yang cedera Tidak ada yang akumulasi kartu dan lain sebagainya Makanya kalau kemarin juga dengan susunan pemain yang ada Yang hampir semua pemain inti masuk kecuali Edo Mungkin ya karena masih cedera dan bule Ini mungkin ya bisa lebih baik lagi Persib ke depannya Kemarin kan sudah mulai membaik gitu ya Dan sebelum-sebelumnya juga belum pernah lengkap Teman-teman ada yang cedera Yang ini main pemain yang ini cedera Yang ini akumulasi kartu Jadi ya bergantian ada saja masalahnya Tapi mudah-mudahan lah ke depannya Kita doakan yang terbaik gitu ya teman-teman Dan Persib Bandung memulai laga lagi Nanti tanggal 22 November menghadapi Borneo FC Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia